Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita lihat OFCN suku pada hasil dekomposisi pecahan farsial, berarti disini 1 per X dikurang 2 dikalikan dengan X ditambah 2, dikalikan dengan X ditambah 3, ini kita buat sama dengan, kita dekomposisi berarti B, dikalikan dengan 1 per X dikurang 2, disini ditambah dengan C, dikalikan dengan 1 per X ditambah 2 ditambah D, dikalikan dengan 1 per X ditambah 3 nah kita lanjutkan lagi, disini berarti ini menjadi disini menjadi sama dengan B dibagi X dikurang 2, ditambah C dibagi X ditambah 2, ditambah D dibagi X ditambah 3, lalu disini kita samakan penyebutnya berarti ini sama dengan B, ini berarti dikalikan dengan X ditambah 2, dikalikan dengan X ditambah 3, jadi penyebutnya supaya sama X min 2, dikalikan dengan X plus 2, dikalikan dengan X plus 3 ditambah C, dikalikan dengan, ini berarti X min 2, dikalikan dengan X plus 3 dibagi dengan, ini berarti X min 2, dikalikan dengan X plus 2, dikalikan dengan X plus 3 Lalu disini tambah D dikalikan dengan X min 2, X plus 2 dibagi dengan D berarti X min 2 kali X plus 2 kali X plus 3. Nah kita lanjutkan. Berarti disini ini menjadi sama dengan B dikalikan dengan X kali X, X kuadrat 2 kali X, 2X tambah 3 kali X berarti tambah 5X tambah 6. Ber, ini X min 2, dikalikan dengan X plus 2, dikalikan dengan X plus 3, ditambah dengan C dikalikan dengan X min 2 kali X plus 3 kali X, X kuadrat, min 2X, ditambah 3X berarti plus X, min 2 kali 3, min 6. Dibagi dengan X min 2, kalikan dengan X plus 2, kalikan dengan X plus 3, tambah dengan ini berarti D, kalikan dengan ini X kuadrat min 4. Dibagi dengan X min 2, kalikan dengan X plus 2, kalikan dengan X plus 3. Kita lanjutkan, ini harus sama dengan 1 per X min 2, kalikan dengan X plus 2, kalikan dengan X plus 3. Berarti di sini BX kuadrat tambah dengan 5BX tambah dengan 6B tambah dengan CX kuadrat tambah dengan CX kurang 6C tambah DX kuadrat minus 4D itu harus sama dengan 1. Berarti di sini B tambah C tambah D kalikan dengan X kuadrat tambah 5B minus ini 5B lalu tambah C lalu di sini ini X ya lalu terakhir ditambah dengan 6B kurang 6C kurang 4D ini sama dengan 1. Berarti kalau yang ini suku yang ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0, yang ini berarti sama dengan 1 ya. Berarti di sini B tambah C tambah D sama dengan 0, 5B tambah C sama dengan 0, lalu di sini satu lagi adalah 6B kurang 6C kurang 4D di sini sama dengan 1. Nah di sini pertama-tama 6B kurang 6C kurang 4D sama dengan 1 kita eliminasi dengan ini B tambah C tambah D sama dengan 0, ini kita kalikan 4, 4B tambah 4C tambah 4D sama dengan 0 ya. Berarti kita jumlah 6B tambah 4B 10B, min 6C tambah 4C berarti minus 2C, ini habis sama dengan 1. Nah kita lanjutkan, lalu kita eliminasi lagi dengan ini 5B tambah C sama dengan 0, kita kalikan 2, 10B, 10B tambah 2C sama dengan 0. Ini berarti kita kurang, ini berarti min 2C, min 2C, min 4C, 10B kurang 10B habis, ini sama dengan 1 kurang 0, 1. Berarti kita dapat C nya sama dengan min 1 per 4, atau sama dengan 1 per min 4. Di sini kita lihat koefisien suku 1 per X plus 2 itu adalah C ya, C dikali 1 per X plus 2 berarti koefisien sukunya C, ini adalah 1 per A, berarti C itu sama dengan 1 per A, sama dengan 1 per minus 4. Berarti kita dapat A nya sama dengan minus 4, berarti jawabannya adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!